Intro Shalom saudara yang dikasih Tuhan Saya mengajak kita membaca dari Masmur 48 Kita akan melihat mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 Kelilingilah Sion dan edarilah dia Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya Jalanilah puri-purinya supaya kamu dapat menceritakan kepada angkatan yang kemudian Menarik sekali di dalam versi bahasa Inggrisnya itu dijelaskan begini saudara Walk about Zion jadi kelilingi Sion Kelilingi dan hitungi menara-menaranya Itu sama Lalu di ayat yang ke-13 ada kata-kata yang dipakai yaitu tandai Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia perhatikanlah tembok-temboknya Di dalam bahasa Inggrisnya tandai Tapi kemudian juga ada terjemahan dari kata tandai ini adalah Tiru, ikutin, copy paste Jadi ikutin tembok-temboknya menaranya Selidiki supaya kamu bisa menceritakan kepada angkatan yang kemudian Jadi kalau saya perhatikan kata-kata yang dipakai di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah Tandai, ikutin, tiru atau copy paste Kemudian fokus, pertimbangkan, pikirkan, perhatikan Itu kata-kata yang dipakai Jadi kalau boleh saya simpulkan dari kesimpulan pasal 48 ayat 12 Sampai dengan yang ke-13 ini saudara adalah Satu perintah di mana kita disuruh mempelajari tentang Sion Di mana kita disuruh melihat tentang Sion Di mana kita disuruh belajar tentang apa-apa yang ada di Sion Suruh selidiki, bahkan suruh memperhatikan, suruh ngikutin Suruh menaruh pikiran kita difokuskan ke sana Sebetulnya apa yang dimaksud dengan Sion? Secara singkat ya saudara Kalau kita melihat kembali melacak perjalanan bangsa Israel keluar Dari sejak di Mesir Maka kita akan melihat beberapa tahap dari perjalanan ibadah mereka Maksud saya ketika mereka keluar dari Mesir Maka Tuhan membangun tempat ibadah yaitu di Sinai Saudara masih ingat ketika Musa naik ke Gunung Sinai Lalu turun membawa sepuluh perintah Allah Hukum Taurat Jadi disitulah kalau boleh dibilang adalah ba'id pertama Ba'id yang pertama kali sejak keluar dari Mesir adalah dibangun di Sinai Setelah dari Sinai kemudian mereka pindah Dipimpin oleh tiang awan dan tiang api Mereka pindah lalu mereka dibawa Tuhan sampai ke Silo Dan disinilah Ba'id Suci yang terlama yaitu di kota Silo Setelah dari Silo kemudian mereka pindah lagi Akhirnya pada satu tempat di Sion Di dalam kitab Masmur berkali-kali Tuhan itu menuliskan Bahkan di dalam Masmur 48 juga dituliskan dengan judul Sion kota Allah Dan Tuhan mengatakan bahwa dia memutuskan Dia memilih Sion sebagai rumahnya Kalau boleh secara sederhana mungkin saya gambarkan ada apakah di Sion Secara singkat kenapa Tuhan memilih tentang Sion Ada apakah sebetulnya di Sion Di Sion itulah dimana Daud membangun yang disebut dengan Pondok Daud Di Sion itulah Daud membangun yang namanya pujian penyembahan Yang terbuat dari satu tempat yang sangat sederhana Bukan rumah yang mewah Bukan bangunan yang megah Tapi hanya sebuah pondok Yaitu yang disebut sebagai Pondok Daud Dimana disitu Daud membangkitkan dan membangun puji-pujian dan penyembahan 24 jam Yang tidak pernah berhenti Kalau saya boleh katakan melalui ayat ini Saya ingin mengingatkan kepada saudara dan saya Apa yang dimaksud dengan mengelilingi Sion Mempelajari Sion Di Sion itulah Tuhan jatuh cinta Kenapa? Karena Tuhan suka sekali Apa yang dibangun oleh Daud di Sion adalah sebuah kedekatan Sebuah keintiman dengan Tuhan Jadi Sion kalau boleh saya ilustrasikan adalah sebagai gambaran Sion adalah satu tempat yang disukai Tuhan Karena disitulah Daud membawa orang Israel mendekat kepadanya Daud membawa orang-orang Israel tanpa batasan Itu bergaul karib dengan Tuhan Jadi kalau Tuhan katakan kelilingi Sion Kelilingi dari perhatikan lalu jalanin semua Hitung, tiru, fokuskan ke sana Maka saya percaya ini punya satu pengertian yaitu Tuhan rindu kita mempelajari Tentang keintiman dengan dia Tuhan rindu kita mempelajari bagaimana membangun kedekatan dengan dia Tuhan rindu kita itu menaruh perhatian dan fokus Untuk sungguh-sungguh mendekat dan mengenal dia Saya ingat satu firman Tuhan dalam Hosea pasal yang keempat ayat 6 Hosea pasal 4 ayat 6 menuliskan begini Sundara Umatku itu binasa karena tidak mengenal Tuhan Jadi rupanya pengenalan akan Tuhan itu yang menjadi kunci Apa arti dari mengenal Tuhan? Berbicara tentang mengelilingi Sion Tuhan mau kita mengenali dia Tuhan mau kita mempelajari tentang kedekatan dengan dia Dan ternyata kata mengenal Tuhan di dalam Hosea pasal 4 ayat 6 Itu dalam bahasa Ibraninya dituliskan dengan kata Yada Apa artinya Yada sudara? Yada itu punya pengertian pertama kali kata Yada dituliskan di Alkitab Adalah di dalam kejadian 4 ayat 1 Sudara akan terkejut karena di dalam kejadian 4 ayat 1 Kata Yada yang kita kenal sebagai mengenal Tuhan Ternyata dipakai pertama kali di dalam kitab kejadian pasal 4 ayat 1 Adalah dalam konteks ketika Adam bersetubuh dengan Hawa Apa yang dimaksud sudara? Bukan bermaksud dengan macam-macam pikiran yang kotor ya Tapi Yada itu punya pengertian adalah tidak ada jarak Jadi begitu dekat, begitu intim Sehingga tidak ada jarak Pertanyaan saya pada hari ini adalah begini Kapan terakhir kali sudara begitu intim dengan Tuhan Tidak ada jarak? Apakah sudara berkata bahwa saya merasa jauh dari Tuhan? Berarti sudah ada jarak Berarti sudara dan saya pada titik itu kita boleh dibilang Tidak iada lagi dengan Tuhan Kita tidak dekat lagi dengan Tuhan Karena kita membangun jarak Mungkin sudara mengatakan bahwa saya sudah berhari-hari merasa kering Saya sudah merasa kok Tuhan itu jauh ya Saya sudah merasa kok Tuhan itu cuek ya dengan saya Saya merasakan doa kayak gak dapat apa-apa Kayak merasa gersang, merasa gak dapat perjumpaan dengan Tuhan Ini yang menurut saya bahwa ada jarak diantara kita dengan Tuhan Nah sudara di dalam Hosea pasal 4 ayat 6 dituliskan bahwa Kalau kita itu sampai ada jarak dengan Tuhan Maka Alkitab menuliskan kita akan binasa Dan ini ternyata ditegukan juga loh Di dalam Daniel pasal yang ke-11 sudara Ayat 32 Ternyata firman Tuhan mengatakan begini Umat yang mengenal Allahnya Umat yang iada dengan Tuhan Akan kuat dan bertindak Jadi rupanya umat yang dekat Sedemikian rupa Tidak ada jarak dengan Tuhan Itu yang akan kuat Jadi sudara bagaimana sebetulnya kita menjadi kuat Adalah kalau sudara dan saya gak ada jarak dengan Tuhan Bagaimana supaya kita itu gak ada jarak dengan Tuhan Sudara firman Tuhan mengatakan Pelajari tentang Sion Selidiki Hitung Cari tahu Pikirkan Fokuskan Perhatikan Apapun yang kita rasakan saat ini Mungkin kita merasa Tuhan jauh Mungkin kita merasakan Tuhan membisu Mungkin kita merasa Tuhan gak menjawab doa Saya mengajak kepada sudara Kesempatan ini Jangan membuat jarak itu semakin lebar Lari datang ke Tuhan Ngerasa gak ngerasa Mau gemetar gak gemetar Bisa menangis gak bisa menangis Sudara Selidiki tentang Tuhan Baca Alkitab Cari tahu terus Mengerti atau gak Pelajarin terus Terus menyembah Tuhan Ngerasa atau gak ngerasa Terus menyembah Tuhan Mengalami lawatan atau gak mengalami lawatan Tidak berarti bahwa Tuhan gak hadir Karena apa sudara Alkitab menuliskan bahwa Tuhan itu Immanuel Artinya Tuhan bersama dengan kita Jadi artinya sudara merasa atau gak merasa dia tetap ada bersama sudara Sudara merasa gemetar atau gak dia tetap ada di dekat sudara Sudara merasa Tuhan jauh tapi Alkitab menuliskan dia Immanuel dia tinggal di dalam sudara Jadi kita gak boleh menggantungkan perasaan Karena gak boleh menggantungkan perasaan makanya saya ingin mengajak sudara semuanya Apapun keadaan sudara hari ini ingat Daniel pasal 11 mengatakan kalau kita yada di mana kita dengan Tuhan itu gak ada jarak kita kan kuat Bukan cuma kuat tapi kita bertindak Kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu Kita punya ide kita mendapatkan pewahyuan untuk melakukan sesuatu sehingga problem akan terselesaikan Bagaimana supaya kita kuat kita harus yada Tidak boleh ada jarak dengan Tuhan Bagaimana supaya kita gak ada jarak dengan Tuhan Sudara tidak boleh berhenti Sudara tidak boleh menyerah Sudara tidak boleh digantungkan dengan yang namanya perasaan Sudara tidak boleh dihalangi dengan apa yang sudara rasakan Mungkin sudara merasa jauh dari Tuhan Mungkin sudara nyanyi merasa gak bisa menangis Sudara terus bernyanyi Sudara terus menyembah Sudara terus baca Alkitab Mengerti atau tidak Sudara gempur terus Sudara terjang terus Sampai kapan? Sampai sudara betul-betul gak ada lagi jarak Sampai jarak yang tadi lebar akan makin dikecilkan Makin dipersempit Makin hilang Dan akhirnya apa? Sudara dan saya Mulai membangun keintiman dengan Tuhan Pelajarin Selidikin tentang Tuhan Pelajarin tentang kedekatannya Terus masuk Terus menyerbu Terus terjang Seperti wanita 12 tahun pendarahan Sudara gak pernah menyerah Walaupun tidak ada jalan Dia terus menyerbu di tengah kerumunan orang yang begitu padat Walaupun kekuatannya semakin melemah Walaupun kekuatannya semakin berkurang Tapi saya berkata kepada saudara semua Mungkin hari ini kau sudah give up Mungkin kau merasa sudah putus asa Mungkin bahkan kau berkata Aku sudah gak punya daya lagi Aku sudah gak punya kekuatan lagi Rasanya kepengen menyerah Saya ingin ingatkan Jangan menyerah Jangan menyerah Kelilingi Sion Perhatikan Tuhan Selidiki Cari tahu Hitung Pelajarin Perhatikan Pikirkan Terjang terus Terjang terus firman Terjang terus penyembahan Terjang terus Berseru dihadapan Tuhan Terjang terus baca Alkitab Saya percaya pada akhirnya jarak itu akan dihilangkan Dan kita menjadi semakin mendekat dengan Tuhan Dan ketika kita semakin mendekat dengan Tuhan Kita akan menjadi seperti Sion Kota Allah Dimana Allah bertata Kalau Allah bertata Allah juga yang akan menjadi benteng perlindungan Buat saudara dan saya Terjang terus